Katanya ini adalah mainan alat sulap yang didalamnya ada 125 magic tricks Hmm, bener gak ya? Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lain Kali ini gue pengen unboxing FAO Squares Main Stage Magic Box of Secrets Jadi ini adalah mainan yang dijual di toko mainan Dan menarik banget menurut gue Karena katanya di dalam sini ada alat-alat sulap yang total bisa sampai 125 magic tricks bisa kita persembahkan Kalau kita nguasain semuanya nih Maka dari itu ini adalah video di mana gue membongkar ilmu yang katanya ilmu hitam Dan juga ilmu putih Karena di sini adalah ilmu medrah Jadi sekarang perkenalan aja Perkenalkan nama gue pesulap medrah Dan buat yang nanya Bang Mehdi di mana, dia di bawah tuh ya Jadi dia sehat-sehat aja di bawah ya Dan kali ini pesulap medrah bakalan coba mainin mainan baru ini Dan bakalan nyoba beberapa trick aja Karena kalau sampai 125 trick itu kebanyakan ya Ini video gak bakalan kelar sampai kiamat Jadi hari ini kita bakalan bermain-main dengan beberapa trick Dan kita lihat seperti apa magicnya Dan seperti biasa sebelum kita mulai Pertama-tama kita bahas dulu Mula dari boxnya kira-kira seperti ini Boxnya ini udah kayak box mainan FAO Squares lainnya ya Dia emang khas aja gitu loh boxnya Tampak depannya kira-kira seperti ini Di sini ada Gus Samsudin masih kecil yang lagi main sulap ya Dan ada logo dari mainannya yaitu FAO Squares Dan katanya dia menyuguhkan kita 125 magic tricks Dan ada nama mainannya juga Yaitu Main Stage Magic Box of Secrets Tampak samping-sampingnya kira-kira seperti ini Cuma ada motif tribal kayak gitu aja ya Tidak begitu penting Tampak belakangnya kira-kira seperti itu Di sini ada penjelasannya dalam bahasa Inggris Yang kira-kira tulisannya kayak gini Yang intinya kurang lebih dia itu menjelaskan Kalau mainan ini ada 125 magic tricks Dan juga ada tutorial step by stepnya untuk mainin trick-tricknya itu Tampak atasnya kira-kira seperti ini Cuma ada motif-motif tidak penting seperti itu ya guys ya Jujur aja gue suka banget boxnya FAO Squares Karena dia sangat amat khas ya Dan tampak bawahnya cuma ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca Kalau kalian beli Jadi kira-kira seperti itu box dari FAO Squares Magic Tricks ini Dan sekarang mari kita langsung aja unboxing dia Sama-sama Jadi sekarang langsung aja kita unboxing dia sama-sama Karena ini gak disegel ya Jadi kita bisa langsung aja buka kayak gini Buat dat displaynya Nah, 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 nah Oh my, oh, look at that Jadi di dalamnya kalian bisa lihat sendiri Ini banyak banget alat sulapnya ya guys ya Dan juga di sini ada bukunya buat tutorialnya Dan di sini ada juga QR code-nya buat kalian yang males pakai buku fisik Jadi kalian bisa scan ini dan kalian bisa lihat di handphone Tapi karena pesulap medras sudah jago Kita tidak butuh ini ya guys ya Jadi sekarang langsung saja kita buka isinya Nah, langsung saja kita selebih kayak gitu Dan kita keluarkan Uh, look at that Ini jujur aja terasa premium banget sih Buat alat-alat sulap kayak gini Dan karena ini banyak banget alatnya ya Dan gue gak bakalan nyoba semuanya sekali lagi Jadi gue bakalan coba beberapa trik yang ada di mainan ini Buat ngasih tau kalian betapa serunya mainan ini Jadi langsung saja kita ke trik pertama Let's go! Oke, jadi trik pertama Kita bakalan main The Magic Cups and Balls Uh, boss Yang dimana gue disini bakalan pakai ilmu medra Buat mindahin dia menembus materi yang solid guys Jadi seperti yang kalian bisa lihat Disini kita sudah ada 3 cup dan juga 3 bola ya Dan sekarang kalian lihat dengan seksama Gimana kesaktian dari pesulap medra ini Jadi disini gue ada 3 cup Kalian bisa lihat ya Nah, 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 nah Kayak gitu Dan gue bakal ngambil 1 bola yang ada disini Nah, 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 nah Look at that Dan sekarang kita tumpuk cupnya kayak gini Kalau sudah kita sekarang pakai mantra yang bener-bener ajaib guys Kalian bisa hafalin mantra-nya 1, 2, 3 Oh, tenang! Sekarang bolanya bakalan tembus dan ada di bawah Jadi sekarang moment of truth-nya Let's go! 1, 2, 3 Gila, gimana? Keren banget gak gue pesulap medra? Jadi kira-kira kayak gitu guys Itu adalah sulap di mana gue bisa menembuskan bolanya Ke bawah gelas yang padat Dan lo mau coba lagi? Oke, kita coba lagi Dan lo mau coba lagi? Oke Apa itu guys? Dan lo mau coba lagi kesaktian dari pusulap medra? Oke Jadi sekarang gue bakalan coba masukin bolanya lagi ke dalam cupnya ya 1, 2, 3 Nah, kayak gitu Dan sekarang gue bakalan taruh bola yang ini ke atas cupnya Oke, kayak gitu ya guys ya Dan sekarang gue tutup lagi dengan cup-cup yang lainnya Oke Dan sekarang dengan mantra Ho-o, tenang! Bolanya dua-duanya bakalan ada di bawah botolnya Salah! Cupnya masuknya Sekarang kita buktikan sama-sama 1, 2, 3 Woy, gila! Itu dia kesaktian pesulap medra Apa? Kalian bingung? Sekarang gue bakalan kasih tau gimana caranya Jadi trik ini simple guys Sebenernya Ini sebenernya gue udah punya bola satu lagi ya Nah Dan pertama-tama kalian tuh harus naruh dulu bolanya ini di gelas yang tengah Ingat yang tengah ya Jadi kan tumbuk kayak gini Dan juga kayak gitu Nah, kayak gitu ya Dan kalau udah kalian pura-pura sama temen kalian Kalau ini semua gelasnya kosong Kalau sudah pada ketipu Sekarang tinggal langsung aja taruh kayak gini Nah, 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 nah Nah, sekarang kita tinggal pura-pura ambil bolanya kayak gini Terus kita tumpuk lagi sama gelas Dan kita pura-pura pakai matra Ho-o, temen! Tiba-tiba bolanya ada di bawah Kayak gitu doang Simple banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke trik kedua Yaitu Incredible Box Escape Jadi depan gue ini Sudah ada beberapa color block gitu ya Ada beberapa block dengan beberapa warna Ada kuning, putih, abu-abu Merah, gold, dan juga hitam Dan semuanya ini Kita tahan menggunakan ini nih Semacam pengunci kayak gitu ya Jadi kalau kalian tusuk kesini Oke, oke, oke Dia nggak bakalan bisa jatuh Ya kan? Bener kan? Dan sekarang gue bakalan coba Ngajak main editor gue Jadi sekarang gue bakalan tumpahin color blocknya Oke, kayak gitu ya Nah, 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 nah Dan sekarang editor gue bisa milih Mana warna yang pengen mereka ambil Jadi kalian disini tolong pilih dua warna Tolong, silahkan pilih Oke, itu ya Itu ya Berarti merah sama hitam Oke, merah sama hitam ya guys ya Dan sekarang dengan magic trick ini Merah sama hitam itu akan menjadi sesuatu yang bisa tembus Jadi pertama kita masukin ini Terus kita masukin ini Berdua deh kita masukin ya kan Terus kita masukin yang ini juga Terus kita masukin yang ini Dan sekarang kita masukin yang putih Untuk yang terakhir Oke, sekarang kita tutup Semuanya sudah terkunci ya Bahkan kalian bisa lihat sendiri di kamera nih Kalian bisa lihat ya Disini ada warna-warnanya Dan mereka itu sudah berbaris dengan sangat rapi Oke, kelihatan ya Kelihatan ya Tidak ada dusta diantara kita Dan sekarang kita bakalan langsung tusuk saja Oke Ini semua harusnya kayak kunci kayak tadi kan Harusnya kan? Bener dong Tapi karena tadi editor gue memilih warna merah dan hitam Dengan mantra Ho-oh tenang Merah dan hitam akan tembus Dan segera keluar dari boxnya Jadi kita lihat sama-sama Oke Satu Dua Tiga Itulah Kesaktian pesulap medrah Apa? Kalian masih bingung caranya? Hahaha Gampang bener Jadi caranya guys Sebenernya simple banget sih Caranya adalah Kalian kalau misalnya Mau masukin dua warna yang terpilih Kalian tinggal masukin aja Dengan arah yang berbeda Jadi misalnya tadi Merah sama hitam yang terpilih kan Nah sekarang pas kita masukin tuh Gampang banget Sebenernya tinggal susun aja Kayak biasa Nah kayak gitu ya Semuanya Oke 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 Nah tapi Si dua kampret ini Kita masangnya jangan sama kayak mereka Atau kalau enggak mereka sama aja Bakalan ke kunci juga Jadi cara masukinnya adalah kayak gini guys Oke Kayak gitu Hahaha Jadi kalian tinggal tusuk aja Kayak gini Oke Nah Apapun yang terjadi Dua warna itu bakalan keluar Karena mereka gak kunci Kayak gitu Simple banget kan Oke Sekarang kita ke trick selanjutnya Yaitu Impossible Unlinking Ring Jadi di depan gue sini Sudah ada semacam ring gitu Dan juga pair ya Dan dia ini tersangkut guys Jadi mau kalian tarik sekenceng apapun Dia gak bakalan bisa ketarik kayak gitu Dan sekarang gue bakalan coba Untuk challenge editor gue Supaya bisa ngelepasin Si ringnya ini dari pairnya Jadi langsung aja Am coba Coba lepas aja Tapi jangan diselipin ya Dilepas tarik gitu Maksud gue Ya lo Pokoknya Dilepasin tanpa diselipin kayak Gantungan kunci Bisa gak? Gimana ya? Berusaha lah Sebisa mungkin Gimana ya? Culun sekali dia yang mulia Aduh Bang Gak tau bang Gimana bang? Gak tau Oke Coba coba Gue bakalan Pakai trick gue Supaya dia bisa Lepas segera Dan lo semua inget kan Manternya apa guys? Oh Tengah Bantul sekali Itu dia mantra nya Jadi sekarang dengan mantra Hooh tenan Pertama gue taruh dulu disini Dan gue tekep dulu Pakai tangan gue Oke Sekarang kita lihat Lihat pukai lamp Lihat Gak jelas Gak jelas lagi Cuma di gitu doang Yoi Gitu doang Coy Ternyata ini cukup main blowing ya Padahal keliatan paling simple Ya ampun Pakai nanya Pakai nanya Lo tinggal pakai mantra aja Yang tadi gue bilang Mantarnya apa? Hooh tenan Nah itu doang caranya Dan sekarang Tinggal gue tekep lagi tangan gue Satu Satu Oke Hehehehe Gila puas banget Kalau berhasil deh Sesimpel itu doang guys Sebenernya guys Tidak ada trick apapun Ini gampang banget dikeluarnya Tuh Tinggal gitu doang Gue bingung sih Yang orang-orang yang gak bisa sih Sebenernya sih Nih lo coba lagi Coba lagi Coba pakai mantra aja Coba Oh tenan Gak bisa Wah berarti Emang lo harus ini Harus bertapa di Blitar Ya begitulah bro Itulah dia Kesaktian Pesulap Medra Coba Tidak ada trick bro Nih Gue gak pakai apa-apa Lihat tuh Tidak ada apa-apa Gila seru banget guys Ternyata guys Kalau berhasil guys Lu coba pakai mantra nya Oh oh tenan Tolong tenan Waduh Enteh kadang-kadang enteh Gue ngikutin rele Ngenemu Ya bisa kan Itu cuma gue doang yang bisa Udah nyerah ya Ya ampun Orang-orang ini Sungguh cupu sekali guys Jadi sih gue gak mau nge-reveal yang ini Karena Biar editor gue pada penasaran ya Jadi ini dia pembongkarannya guys Editor gue mukanya udah Gimana bang Jadi caranya cukup simpel Ini sebenernya Kecepatan tangan Jadi kalau misalnya Ini dalam mode normal ya Ini gak bakalan bisa ditarik Mau kayak gimana pun tuh Gak bakalan bisa Cuma dengan trick sesimpel ini aja Tinggal diputer doang Nah Kayak gitu Ini udah bisa langsung Lihat tuh Nah Kayak gitu guys Langsung pada geleng-geleng Yang lain gila Dan gue tadi Karena gue semalam latihan Jadi tadi tinggal pakai setangan dong Tuh Kayak gitu doang tuh Makanya gak terlalu keliatan Goleng lagi ya Satu Dua Tiga Kayak gitu Nah Kayak gitu doang guys Ini bener-bener trick yang simple Tapi bisa bikin temen kalian mind-blowing Jadi menurut gue Ini adalah salah satu yang paling seru juga ya ternyata ya Oke Sekarang kita masuk ke trick selanjutnya Yaitu Mind Reading Canister Yang dimana disini gue ada satu dadu Dan juga dua kaleng ya Atau dua kanister sih ini Yang bakalan nyegel si dadunya di dalamnya nanti Tapi walaupun disegel Gue bakalan tau nomor berapa di dadunya nanti Bahkan tanpa gue ngeliat guys Jadi sekarang gue bakalan coba ajak main editor gue lagi Nih Kalian tinggal Taruh aja dadunya Silahkan Dan nanti Ini dadu cuma bisa muat satu kaleng doang ya Satu dadu satu ini Satu dadu satu ini Jadi nanti bakalan ada nomor dadu yang tertera di bagian atasnya Karena cuma muat satu kaleng doang kan Oke Udah Gue bakalan ngeliat Jadi ini dikocok aja kayak Ya terserah dikocok Terus nanti kasih tau gue Nomor yang paling atas itu berapa Jangan disebutin Jangan disebutin Oke Sekarang gue bakalan ambil Mana Mana sih dong Oh itu oke Oke disini sudah tersegel ya Dan untuk memastikan gue tidak melihat Sekarang gue bakalan coba Masukin dia ke dalam kaleng yang lebih gede Ini udah pasti dong Gue gak bisa ngeliat dong Iya kan Tadi gue udah sana kan Tapi gue tau dia tadi mendapatkan angka berapa Lu siap-siap ya Gue bakalan hitung Satu Dua Tiga Nomornya adalah Empat Gila itulah dia Kesaktian dari pesulap medrah guys Jadi itu dia salah satu triknya Yaitu Mind reading canister Mau coba lagi Coba lagi Coba lagi Kayaknya dia masih belum percaya guys Oke jadi sekarang editor gue bakalan coba lagi Masukin dadunya Dan gue gak bakalan ngeliat guys Gak usah gue ngeliat-ngeliat Oke udah belum Udah belum Udah 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 Anak muda ini tidak belajar dari kesalahan Guys Oke Sampai lagi Lu mau taruh dimana lagi nih Nih Mau disimpen dimana lagi juga Gue udah pasti tau Ini mau disegel pake apapun Gue tau nomornya berapa Siap-siap ya Gue hitung ya Satu Dua Tiga Nomor satu Itu dia Mind reading canister Oke jadi yang ini triknya cukup simple guys Dimana Sebenernya Dia antara dua canister ini Yang satu itu agak transparan Jadi yang kecil ini Kalau kalian balik kayak gini Tuh Dia bakalan keliatan Nomornya berapa Sesimpel itu aja Dan ini harus menggunakan Teknik performance yang bagus guys Jadi supaya lebih meyakinkan Kalian pura-pura aja Kayak Oke sekarang kita buka Nah Tuh kan keliatan tuh kan Ya kan Kalian tinggal masukin Nah Kayak gitu Terus kalian tinggal Gue pake-pake temen kalian Nah satu ya pasti ya Temen kalian pasti Gimana caranya bang Kayak gitu Jadi itu dia teknik Buat mind reading canister Jadi itu dia tadi Beberapa trik sulap Dari FAO Squares Magic Kit ini Dan buat kalian yang nanya Harganya berapa Ini semuanya dibanderol Dengan harga Rp 499.000 Saja guys Kenapa gue bilang saja Karena ini jujur Banyak banget trik sulapnya Kalau lo bener-bener Mempelajari yang ada di buku ini Total bisa ada 125 magic tricks Jujur itu banyak bener Tapi seperti yang gue bilang tadi Gue tidak mempraktekkan semuanya ya Melainkan beberapa game Di antaranya Ini aja yang bisa gue showcase Untuk menjadi representasi Kalau memang Ini magic trick set Seru banget sih Karena memang sisanya Banyak juga trik-trik Yang kurang penting sih Kayak misalnya nih Ini adalah magic wand guys Nah Jadi ini adalah Tongkatnya para pesulap Yang dimana dengan tongkat ini Gue bisa memendekkan dia Tinggal kayak gini aja Dan juga bisa memanjangkan dia lagi Sesimpel itu aja Jujur gak penting kan Dan itu ternyata masuk ke dalam Satu trik di bagian buku itu Tapi gue gak bilang Ini semuanya gak penting Di antara 125 itu Pasti banyak lagi yang seru Jadi kalian tinggal coba aja sendiri Gue ada taruh linknya di bawah Jadi buat kalian yang pengen beli Seperti biasa Langsung saja Sikat link di bawah Oke Jadi paling sekian video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like Comment dan juga subscribe Nama gue Pasulap Medra Dan semoga kalian betah Di channel Medi Renaldi Dan ingat Mainan adalah teman Bang, bang, encur belakang ada apa bang? Di belakang apa bang? Di belakang apa bang? Apa, apa, apa sih? Anjir Um rinding Di belakang bang Ho, ho, tenang Ho, ho, tenang Suara gue habis Seapa ya nextnya Gue lupa lagi cara mainnya Dan gue bakalan taruh bolanya disini Oke Entar gak sih? Pedes lagi mata gue kena keringet Padahal kalian paling simpel Ah, susah banget gue ngomong Kadahal Kadahal Malu banget Merah muka gue Ada empat bolanya